kelima kita bersyukur kepada Allah SWT ahok nafaskan ini kalimat kenapa? karena dengan lantaran kata-katanya itu umat Islam mulai mencair sesama mereka umat Islam mulai menyatu dan melebur sesama mereka Alhamdulillah Alhamdulillah para da'i, para ulama, pimpinan-pimpinan organisasi ini, organisasi itu kelompok ini, kelompok itu mulai tidak peduli lagi dengan bendera mereka masing-masing Tumpah ruah di jalanan ibu kota Jakarta yang ini kelompok majlis zikir al-zikro yang itu kelompok apa? risalah zikir kalau yang itu kelompok MPI kalau itu kelompok HTI kalau itu kelompok macam-macam kelompok bawa bendera masing-masing sudah tidak peduli mereka baur-membaur satu persatu menyuarakan kebenaran membela al-haq dan memuliakan kitabullah dan membela kehormatan para ulama mereka menjadi padu Alhamdulillah bisa mencari cara dan jalan mempersatukan umat Islam susah tapi Ahok sudah melakukannya mantap Ahok Alhamdulillah Alhamdulillah begitu Pak Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah ini yang dimaksud barangkali kamu membenci sesuatu padahal dia yang adalah baik untuk kamu kita tidak suka tetapi dibaliknya baik kita diwajibkan membela dengan kewajiban membela itu umat terpanggil semua umat terpanggil semua sekarang menjadi terkuat Pak yang ke-6 menjadi terkuat misi besar dibalik apa yang ada di belakang Ahok sehingga Panglima TNI sendiri pun akhirnya memandatkan kebutuhan dan keselamatan NKRI ke depan ini kepada para ulama ada apa ini? ada rahasia besar yang mengancam Indonesia ini terkuat setelah Ahok berani mengatakan itu baru ketahuan di belakang Ahok ada kekuatan dahsyat yang dipersiapkan untuk menghabisi umat Islam di Indonesia menghancurkan dengan cabi-cabi NKRI kita ini saudara-saudaraku sekalian dengarkan ceramah-ceramah saya yang ada di Youtube saya sudah menyampaikannya bahwa NKRI ini terancam oleh revolusi komunis dan itu bukan lagi revolusi komunis lokal tetapi revolusi komunis yang didatangkan dari luar bermata cipit-cipit jumlah mereka jutaan dan mereka para pembatan mereka tidak punya paspor mereka tidak punya visa tidak mengerti bahasa Indonesia tiba-tiba sudah punya sudah punya KTP eh KTP ketahuan sekarang Masya Allah KTP itu dicetak jutaan banyaknya di China dan di Paris dimasukkan melalui pintu Singapura dan sebagainya masuk ke Indonesia ketika kita sedang tarawehan di Soekarno-Hatta mendaratlah pesawat-pesawat kita sedang asing Allahu Akbar Allahu Akbar pintu pesawat terbuka keluar mereka semua mengisi Jakarta apartemen-apartemennya diisi oleh mereka tepian-tepian pantai tempat-tempat mereka yang isi subhanallah terbuka rahasia besar persiapan reklamasi adalah dalam rangka mensingapurkan Indonesia mensingapurkan Indonesia mereka ingin memasukkan jumlah sebanyak 200 juta ke Indonesia lalu kita dikemanain kita dikemanain kalau bahasa orang kapong kami diam buangan kelawi orang peribumi gak mau jadi kacung mereka gak mau jadi muda mereka dicampakkan ke laut revolusi berdarah akan terjadi pada tahun 2018 yang masuk ke Indonesia adalah pemuda-pemuda usia produktif usia militer laki-laki untuk melakukan revolusi komunis pertama jika berhasil Indonesia akan menjadi negara komunis jika gagal program revolusi keduanya 2024 mereka tidak percayakan lagi revolusi ke depan dilakukan oleh komunis lokal makanya bapak lihat tentang petenteng komunis di mana-mana oke seragam-seragam mereka mengadakan acara terbuka kalau tidak lagi-lagi umat Islam maka bapak presiden hampir-hampir saja di acara 17 Agustusan atau di acara 11 30 Septemberan ya mengucapkan permintaan maaf terhadap masa lalu sejarah Alhamdulillah umat Islam tidak boleh capukan itu lagi-lagi umat Islam kaum muslimin terbuka sekarang umat Islam baru sadar Alhamdulillah sekali lagi dengan pernyataan ahok umat Islam sadar ini bahayanya angkat orang kafir biarkan orang kafir memimpin maka dia akan membuat kekacauan di negeri-negeri ketika muslim yang naik orang nasrani orang kristen silahkan gerejanya aman dilindungi dijamin silahkan beribadah hak-hak mereka sebagai warga 100% dilindungi mau buddha mau hindu mau penghucu mau kristen protestan mau kristen katolik apa saja agamanya yang sudah diakui diresmikan maka ini negara akan melindungi kalau muslim yang diatas tapi kalau seandainya kafir yang diatas sebentar aja di Ambon apa jadinya dibantai gak umat Islam disambelai gak umat Islam dan itu selalu terjadi ini sudah diprogram ahok naik ke atas umat Islam sudah diprogram ini leher taruhannya leher bapak-bapak leher ibu-ibu mereka akan mencaplok Indonesia ini lahawla wala kuwata ila billah sadarlah kaum muslimin haram kita mengangkat orang kafir sebagai memimpin makanya Allah mengharamkan kita angkat orang kafir sebagai memimpin haram karena kamu yang akan dianiaya dizalimi dihabisi oleh mereka tapi kalau kita yang naik mereka bebas dan aman mereka akan diindungi dan itu selalu terjadi ribuan tahun sejarah membuktikan bila mana Islam yang memimpin non muslim akan hidup aman dan terang sejahtera tenang tapi kalau orang kafir yang memimpin uman Islam pasti dibantai katakan tidak kami tidak mau Indonesia ini sejengkal saja dipimpin oleh orang kafir sementara kami masih hidup kami tidak akan merelakan lihat saja Pak tanggal 4 November di Jakarta insyaallah kalau belum ada sikap yang jelas dari pemerintah tentang Ahok istana negara akan diduduki oleh umat Islam nginep disana makan disitu nah orang-orang Cina tempatan yang sudah itu berketurunan mereka malah kayak demo yang Jumatan yang lalu mereka ikut tidak memberi makan segala macamnya karena mereka tahu berbahaya nih makar yang maksudnya Cina-Cina pendatang ke depan ini ini berbahaya buat mereka juga mereka sudah hidup rukun aman damai dengan pribumi mereka sudah merasa menjadi rakyat Indonesia jadi mereka ini akan jadi korban Pak Bapak kalau terjadi apa-apa Cina tempatan jangan diganggu ya Pak ya Cina tempatan maksudnya apa yang sudah lama yang sudah turun-turun mereka ini sebenarnya tidak kena-mengena jangan nanti dia sibuk dengan maksudnya Cina-Cina yang tidak mengerti bahasa Indonesia lalu Cina-Cina sini yang Bapak gantal Bapak Garab gak boleh yang lokal-lokal ini masih baik-baik lho Pak nah yang bermasalah ini yang sih yang menghina Quran ini melalui pintu beliulah dimasukkan jumlah jutaan dalam rangka menguasai Jakarta ibu kota lalu menguasai negara dengan kekuatan senjata dengan militer semuanya semuanya jadi terbuka bersyukur gak Alhamdul tapi saya gak tahu kalau saya gak menyampaikan ini di sini mungkin banyak gak tahu juga kalinya iya iya ada keluarga yang tinggal di Jakarta gak ada oke saya kasih sebuah informasi bocoran tipis aja dah tanggal 23 Ramadhan kemarin mungkin saudara yang melihat di Youtube saya ceramah saya diundang di Hotel Santika Taman Mini tersana ternyata disana ada pertemuan buka bersama para perwira TNI dan ada beberapa kudu jenderal yang hadir pada saat itu saya menyampaikan materi tentang huru hara akhir zaman lalu setelah itu kami buka bersama saat berbuka beberapa perwira tinggi dan beberapa jenderal duduk di sekitar saya dan mereka menyampaikan benar benar keadaan sekarang di mana-mana sudah di ujung tanduk kekacauan sudah hampir merata Indonesia juga sudah terancam yang dikhawatirkan yang disedihkan adalah beberapa dari petinggi-petinggi TNI sudah dibeli oleh mereka oleh musuh-musuh negara walaupun tidak semuanya masih ada di antara jenderal-jenderal yang punya jiwa nosenalis yang sangat tinggi masih sayangkan Indonesia masih mau berjuang dan berkorban untuk Indonesia tetapi yang sedih itu udara yang kebeli ini maka mereka berpikir gimana cara menyelamatkan Indonesia gimana cara tanggal 14 15 16 saya dengan 16 orang jenderal beberapa bupati dan wali kota duduk bersama ikat mikirkan dakwah mikirkan Islam bersama-sama saya diajak selatu rahmi kemana-mana berikan tausiah sampai di markas kopasus memberikan tausiah disitu ada kegelisahan tentang Indonesia sampai malam kemarin baru saya tahu ada berita bahwa Panglima TNI mengamanahkan keutuhan NKRI ya kepada para ula pada ulama hanya ulama ke depan yang benar-benar bisa dipercaya dan bisa kembali merekatkan dan mempersatukan umat kalau ada apa-apa jangan bergerak sendiri dengarkan apa kata ulama setuju ke depan ada apa-apa jangan bergerak sendiri-sendiri opimpinan kami di daerah ini mengatakan begini jangan tunggu bagaimana menurut majlis ulama Indonesia bagaimana menurut ulama tingkat nasional dengan suara bulat menatakan ini saatnya perang makasih itu seluruhnya perang walaupun kita tidak suka perang tapi kalau sudah dikumandokan itu maka seluruhnya wajib saya yakin TNI pun TNI pun akan bersama dengan kita bahkan mereka paling di depan saudara-saudaraku sekalian yang kami muliakan kenapa kita diuji oleh Allah seperti ini ini akhir zaman tuan-tuan ini akhir zaman kalau akhir zaman memang harus seperti ini sampai umat Islam benar-benar diobok-obok umat Islam benar-benar dalam keadaan kekacauan tingkat tinggi lalu umat Islam tidak tahu bagaimana dan kemana lalu ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan untuk kamu wajib umat Islam ketika dajal semakin dekat keluarnya kata Rasulullah s.a.w. dajal itu ibarat kalau kita ibaratkan meteor ini meteor ini dajalnya dajal ya dajal meteor ya meteor gitu ya cuma saya mengumpamakannya menganalogikannya begini saat meteor melintasi bumi ini bumi ini atmosfer bumi dekat sekali meteor lewat sini berdampak gak bagi bumi berdampak gak berdampak apa apa dampaknya daerah negara-negara yang ada dekat dengan lintasan meteor ini listrik mereka akan mati air mereka akan mengalami perubahan ketika mulai dari sini saja sudah mulai mengalami perubahan mungkin hujannya gak karu-karuan terjadi angin puting beliung listriknya padang beberapa jam atau beberapa hari kemudian apa-apapun teknologi berhenti sampai dia lewat ketika dia sudah jauh baru tenang kembali itulah dampak negatif daripada meteor ini apalagi meternya menghantam dahsyat sekali Pak nah dekat saja sudah berbahaya kalau kita analogikan kepada dajjal semakin dajjal itu dekat keluarnya semakin kacau keadaan di bumi itu loh kuncinya begitu itu disebut dengan fitnah masihid dajjal disebut dengan fitnah masihid dajjal bedakan antara fitnah masihid dajjal dengan fitnah dajjal kalau fitnah dajjal ibarat meteor dah meternya langsung yang menghantam bumi dahsyatnya tidak mampu dibayangkan lagi makanya kata Rasulullah sejak bumi diciptakan sampai hari kiamat tidak ada fitnah yang lebih hebat yang lebih dahsyat yang lebih berat melebihi fitnahnya dajjal ini yang paling hebat ketika dajjalnya langsung yang muncul sedangkan belum muncul saja sudah dekat dia akan muncul luar biasa Pak kekacauan di muka bumi ini pertumpahan darah pertumpahan darah pertumpahan darah kelaparan di mana-mana panas dan pacak ekstrim kemarau panjang susahnya dan langkanya bahan pakan susah mencari makanan dan harga membumbung tinggi Allah Allah ini menjelang dajjal keluar tambah lagi keyakinan umat manusia semakin melemah akidah juga semakin rapuh moral merantakan di mana-mana akhlak sudah tidak lagi mudah ditemukan keadilan sudah tertutup kezoliman merata di mana-mana itu menjelang dajjal keluar fitnahnya fitnahnya saja sudah dahsyat apalagi dajjal yang keluar Pak sujud orang di dajjal kafir kepada Allah inilah fitnah terdahsyat inilah fitnah terdahsyat nah dajjal sudah keluar maaf sudah dekat sekali keluarnya sudah dekat sekali dimana dajjal keluar nanti kata Rasulullah dimana saya bertanya dimana di Iran dajjal itu nanti akan keluar di kota Asbahan Asbahan ini adalah di Iran Pak suatu kota khusus dihuni oleh penduduk Yahudi di Iran dan kata Rasulullah nanti dajjal akan muncul di tengah pasukan Yahudi berjumlah 70 ribu orang dengan pakaian jubah khusus berwarna hijau tidak berjahit dan itu ternyata pakaian khusus kaum Yahudi kaum Yahudi Asbahan pakaian pasukan elit mereka dan mereka menggunakan pedang Rasul mengatakan mereka menggunakan pedang Bapak tahu bagaimana perkembangan kota Asbahan hari ini kepada sahabat-sahabat kami kami sampaikan mengikuti tidak perkembangan kota Asbahan hari ini di Asbahan hari ini sudah ditemukan pasukan khusus berjumlah 70 ribu orang muda-muda kekar-kekar dengan baju jubah khusus dan pedang dari bahan besi terbaik kalau diadu pedang-pedang kita ini Pak ini kayak talas saja jadinya dibandingkan pedang-pedang mereka dan itu jumlahnya sudah 70 ribu orang di Asbahan saat ini sudah bersiap-siap menanti kemunculan Daj Dajjah Ya Allah Ya Rab Dajjah munculnya di Asbahan Iran kalau dikatakan Iran melawan Israel mana tuh senagok-senagok bertumbuh subur di Iran dijaga dan biara baik-baik orang-orang Yahudi dihormati di Iran tapi sunni dibantai di Iran masjid-masjid sunni diratakan maka penipu irudu Iran mengatakan ayo kita siap perang melawan Israel penipu benar yang dikatakan oleh penulis buku Zionis dan Syiah bersatu hantam Islam Muhammad novel ya penulisnya beliau memaparkan fakta yang ada di Iran hari ini dan ternyata asbahan satu kota yang isinya orang Yahudi disitu sekarang sudah tersiapkan 70 ribu orang lelaki yang kuat-kuat dengan pakai jubah khusus untuk agama Yahudi dan mereka merekalah yang akan menjadi bala tentara dajal artinya dajal sudah begitu diakini oleh mereka sudah sangat dekat keluarnya wajar kalau dimana-mana kekacauan di muka bunyi terjadi kita kembali kepada Indonesia kita kembali kepada Jakarta jika Jakarta jadi diadakan pemilihan pemilihan gubernurnya ada berapa calon tiga satu Ahok dengan kawannya yang kedua Anis dengan kawannya yang ketiga Agus dengan kawannya saya tidak akan campur tangan dalam urusan itu cuma kalau sempat Ahok yang naik Ahok diprogram menjadi presiden dan orang nomor satu di Indonesia kalau itu terjadi maka air besar mencoreng wajah Republik Indonesia mayoritas muslim di Indonesia dipimpin oleh orang kafir sedangkan sebentar baru memimpin Jakarta sudah musirin penduduk ya kan sebentar baru memimpin di Jakarta sudah ngeratakan masjid-masjid ya kan sebentar baru di Jakarta la ilaha illallah penghinaannya terhadap syihar-syihar Islam keterlaluan mulutnya cengprang mulutnya engger bocor menghina umat Islam itu baru sebentar kaum muslimin akan memuliakan Indonesia ini ibarat dalam cengkeraman sembilan naga kekuatan yang dimiliki oleh sembilan naga ini kaum muslimin mampu menghita memutihkan segala kebijakan politik tingkat elit dan tingkat atas dan dia menegang Ahok adalah ujung tombak mereka jika Ahok masuk maka yang lain akan masuk tapi jika Ahok pun dipatahkan umpamanya oke tidak terelakkan lalu Ahok dimasukkan penjara umpamanya tetap ada sosok yang lain haritano bisa ditampilkan ke depan sosok yang lembut sosok yang santun sosok yang akrab sosok yang wah yang dermawan ini akan ditampilkan ke depan bisa saja siapa yang lain ini zamannya dimana umat Islam tidak punya power tapi kita bersyukur saya berharap saya berharap Indonesia cepat dirukunkan oleh Allah tetapi baru harapan pribadi harapan Bapak juga begitu kan itu harapan Bapak begitu kan yuk kita timbang harapan kita dengan hadis Nabi ketemu gak Rasulullah S.A.W. dan Al-Fatih Bukhari dan Muslim layak di ala nasi zaman illa ladhi ba'dahu syahrul minhu hatta tarqawrabbaku akan datang nanti satu zaman kepada umatku umat Islam kata Nabi menjalani berapa zaman lima ya lima zaman zaman kenabian zaman kekalifahan zaman kerana kerajaan zaman tanpa khilafah itu zaman sekarang dan kembali kepada khilafah ya kan akan datang kepada manusia suatu zaman dari umatku orang yang hidup pada zaman itu mereka akan menemukan keadaan hari ini lebih berat daripada hari sebelumnya dan hari esok lebih berat daripada hari ini makin bertambah waktu ke depan makin bertambah berat keadaan yang harus mereka temukan dalam segala hal dalam segala ini dalam urusan ekonomi dalam urusan politik dalam urusan moral dalam urusan apa saja makin ke depan makin berat pak keadaannya tapi manusianya bisa makin mengkristal imannya bisa semakin padat ukwahnya bisa semakin bagus akhlaknya manusianya sehingga Nabi mengatakan orang-orang yang pada zaman itu mampu mengamalkan amalan kalian pada hari ini nilainya 50 kalian sahabat kaget ya Rasulullah 50 kami atau 50 mereka balmingkun 50 kalian kata Nabi karena hebatnya iman orang akhir zaman nanti sanggup mengamalkan sunnah Nabi yang sahabat dulu sanggup mengamalkan nah di masa Nabi mengamalkan amalan-amalan sunnah lingkungan sudah mendukung ya kan kita sekarang mengamalkan amalan-amalan sunnah melawan arus lebih besar mana pahalanya kalau begitu besar mana pahalanya kalau begitu sekarang pahalanya ya bukan kualitas manusianya kualitas manusianya tidak ada yang akan mampu menandingi sahabat tapi baik disini kondisi keadaan lapangan kondisi keadaan sosial kondisi keadaan pendidikan moral mental politik dan segalanya akan makin hancur ke depan makin hancur yang mampu dan selamat ketika menghadapi beratnya hari-hari itu adalah kata rasul orang yang beriman dan amal solehnya banyak dulu kalau gak salah saya pernah bawakan kitab zikir akhir zaman betul saya yakin banyak yang belum pernah baca itu kitab betul lama mangguan tolong itu dirujuk saya bawakan itu kitab agar umat ini membacanya setiap kejadian demi kejadian dirinci ceritanya oleh rasulullah dan apa antisipasinya rasulullah menyebutkan itu yang perlu dibaca ustaz saya gak punya banyak waktu membaca waduh ya Allah baik kalau begitu tolong dengarkan ceramah saya judulnya di youtube persiapan dan amalan akhir zaman tolong buka itu kembali di youtube apa judulnya persiapan dan amalan akhir zaman disitu saya menyebutkan beberapa persiapan yang sifatnya fisik materi kita bersyukur ini mungkin tidak terbayangkan oleh Ahok lanjutkan mereka menyusun rencana-rencana Allah juga sudah punya rencana rencana Allah lah yang pasti akan menang siapa yang menyangka Pak dengan kasus seperti ini umat islam di Jakarta para ulama dan da'is Indonesia mulai melegur mulai menyatu siapa yang menyangka saya benar-benar sujud syukur saya sujud syukur Pak Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah saya berharap saya memohon meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar makin hari ke depan itu orang-orang kafir makin gegabah membuat langkah sehingga umat ini semakin semakin rapi semakin sadar semakin menyatu mengangkat sesama mereka insyaallah pa'ala kaum muslimin hama-hama Allah yang saya muliakan Bapak bersyukur tinggal di daerah Pak karena orang-orang yang tinggal di Jakarta sudah begini daduk-dantung mereka orang yang tinggal di kota-kota besar sudah begini yang tinggal di Pekanbaru sudah begini yang tinggal di Lampung kota Ibu Kota Lampung yang tinggal di Palembang yang tinggal di mana di Makassar Surabaya sudah begini jantungnya semua yang tinggal di Pandung di Medan di mana-mana orang tinggal di kota besar itu begini kenapa keadaan Indonesia genting sekarang mungkin saya tidak perlu merinci menyampaikannya sampai waktu tidak ada ini juga membuat Bapak mungkin tidak bisa tidur dengan minyak tidak bisa lagi makan dengan enak tidak bisa meriang beberapa minggu jadi lebih bagus saya menyampaikan secara globalnya saja Bapak bersyukurlah tinggal di daerah jangan mimpi dan jangan pernah berpikir untuk ke kota ya Pak ya bertahanlah disini tetaplah merapat sesama kaum muslimin apapun nama kelompok yang Bapak punya ada jamaah tabligh itu sahabat kita Pak itu saudara kita ikhwan kita itu rangkul-rangkulan dengan mereka ada yang namanya apa ikhwanul muslimin ada yang namanya Muhammadiyah ada yang namanya disini enru disini ada enru gak apapun selagi masih ikhwan masih selama ahlusun jamaah rangkul-rangkulan dengan mereka harus merapat antara satu dengan yang lain Pak Bapak harus menyatu merapat selama kita masih ahlusun nawal jamaah kemudian masjid-masjid tolong diramikan lima waktu masjid-masjid kita ramikan lima waktu koordinasi antar sesama tokoh dan pimpinan kelompok organisasi lebih sering diadakan untuk yang di daerah saya melihat penyelamatan Indonesia nanti mulai berawal dari daerah-daerah lagi dan saya berharap juga banyak harap pada Allah ini karena salah satu yang bisa diharapkan ke depan adalah Rijau khususnya daerah-daerah kedalamannya seperti Indu Inhill Palalawan ini salah satu yang diantara yang akan ikut punya andil di Indonesia nanti insya Allah kami juga begitu di Bayakumbu Sumatera Barat ya di Bukit Tinggi Padang Panjang begitu juga Pak daerah-daerah yang nanti akan menjadi alternatif penyelamatan dan tempat penampungan kaum muslimin ketika kota-kota penuh dengan simpahan darah seperti yang jadi di Syria dan di Yemen mereka akan lari persiapkan diri menjadi kaum Ansar persiapkan diri untuk menjadi kaum Ansar sebagaimana kita harus persiapkan diri selamatkan NKRI selamatkan Republik Indonesia dari setiap makar yang dipersiapkan oleh Syiah dan komunis yang berkolaborasi untuk menguasai Indonesia dan menghabisi umat Islam maka katakan tidak untuk mereka dari sekarang sampai kita syahid insya Allah insya Allah demikian dari saya mohon maaf lahir batin semoga seluruhnya mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang telah kami sampaikan saya minta maaf apabila tadi ada gurawan yang tidak pada tempatnya kata-kata yang melukai dan menyakitkan dan mari kita istighfar bersama-sama astagfirullah 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 Al-Fatihah Al-Fatihah la ilaha illa amt subhanaka inni kuntu minal zalimin baca surah wal asri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعلموا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم الرحمن بالقرآن mau saya ajak berdoa bersama اللهم صلِّ وَسَلِّمْ على هذا النبي الكريم على آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الْأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوة ربنا ظلمنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَوَ تَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّا مِنَا الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَا إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُلَنَا مِنْ لَنُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَةِ يَا اللَّهِ يَا رَحْمَنِي رَحِيمَ Jadikalah negeri kami Indonesia ini menjadi negeri yang kau ampuni penduduknya ya Allah kami mengaku kami telah zalim kepada diri-diri kami ya Allah kami mengaku ya Allah kami telah banyak melakukan kesyirikan kepadamu ya Rabbal Alami kami mengaku ya Allah telah banyak dosa-dosa yang kami perbuat telah banyak kewajiban Amar Bil Ma'ruf Nahi Anil Munkar yang kami tinggalkan kami mengaku ya Allah telah banyak waktu kami hidup ini kami banyak fokuskan umur dan usia kami untuk mencari harta menumpuk dan menambah-nambah lagi kekayaan dunia sementara kami jarang mengurus agamamu jarang memperjuangkan syariatmu jarang membela dan tegaknya Amar Bil Ma'ruf Nahi Anil Munkar ya Allah ya Rabbal kami mengaku sungguh teramat banyak dosa-dosa kami ya Allah yang menyebabkan kami engkau tegur dengan berbagai macam ujian diuji dengan pemimpin-pemimpin yang kafir atau pemimpin-pemimpin yang muslim tetapi tidak sayang kepada kami dan tidak takut kepadamu ya Allah diuji dengan perpecahan antar sesama kami engkau uji kami ya Allah dengan kerentakan peradai dan ulama kami ya Allah ya Rabbal kami sadar kami banyak dosa kami mohon kepadamu ya Allah janganlah gara-gara dosa kami ini engkau siksa kami janganlah gara-gara dosa ini ya Allah engkau karamkan negeri kami dalam petaka dan huru hara ya Rabbal Alamin selamatkanlah Republik Indonesia kami ya Allah selamatkanlah MKRI ini yang kami hidup dan tinggal di dalamnya ya Allah diatasnya ada rumah kami ada tanah kami ada usaha kami disana sekolahnya anak-anak kami dan tempat bertinggalnya kami ya Allah selamatkanlah MKRI ini jangan sampai dicabik-cabik dikoyak-koyak oleh komunis dan syiah ya Allah dan janganlah sampai kaum Kristen ya Allah yang terang-terangan sekarang ini melakukan makar Kristenisasi di mana-mana di mana dalam jangka tercepat di seluruh bumi Indonesia adalah negeri tercepat Kristenisasinya melah melebar di mana banyak umat muslim yang sudah berpindah agama ya Allah ampuni kami ya Rab ampunilah kami ya Rab ampunilah kami ya Rab yang telah banyak menelantarkan urusan agamamu yang telah menyerahkan perjuangan agama ini hanya kepada segelintir orang dari kalangan ustaz dari kalangan da'i ya Allah ya Rahman ampunilah kami ya Rabbal Alamin berilah kami pemimpin-pemimpin orang-orang Islam yang beriman berilah kami pemimpin-pemimpin orang-orang Islam yang takut kepada engkau dan sayang kepada kami berilah kami pemimpin-pemimpin yang sadar bahwa syariatmu adalah satu-satunya solusi agar turunnya keberkahanan rahmat yang banyak dari sisi engkau dan keluarnya rahmatmu dan berkah yang banyak dari perut bumi ini ya Allah agar kami sejahtera, makmur dan damai di kehidupan ini hanya dengan syariatmu ya Allah ya Rahman satukanlah umat Islam satukanlah hati kami satukanlah hati kelompok-kelompok muslimin yang ada selesama Ahlus Sudnah wal Jamaah ya Allah jadikan kami benci berbuat maksiat jadikanlah kami suka dan senang dalam berbuat taat ya Allah jadikanlah kami diantara hamba-hambamu yang kau beri rizki hanya dari rizki yang alal rizki yang tayyib rizki yang kau beri berkah ya Allah tambahkan hidayah ke dalam dada-dada kami ya Allah di atas hidayah yang sudah ada kuatkan iman kami yang mulai melemah ya Allah karena hanya engkau boleh mampu menguatkan iman kami ya Allah ya Rab ya Allah ya Rab dajjal sudah semakin dekat keluarnya fitnah, petaka, bencana, musibah, peperangan, kekeringan, kelaparan dan segala macam keburukan sudah semakin dekat akan terjadi di depan kami ya Allah sungguh jika engkau tidak kuatkan iman kami jika engkau tidak semangatkan kami untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya maka bukanlah kami termasuk orang yang selamat di akhir zaman ini ya Allah jadikan kami cinta beramal soleh ya Rab jadikanlah kami suka tahajud jadikanlah kami hobi membaca Al-Quran jadikanlah kami hobi berzikir jadikanlah kami hobi menegakkan amar bin ma'aruf nah ya'anil munkar ringankan kami dalam bersedekah dan berinfak ya Allah dan lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halalan, tayyiban, mubarakah ya Allah, ya Rahman, wa taqabbal minna du'a, ya Arham al-Rahimin Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab al-nar subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma amin wa salillah wa salamun ala 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 alihi wa sahbihi ajma'in yang benar dari Allah dan dari Rasulnya yang salah adalah dari diri saya dan dari syafat yang terkutuk setiap yang salah Allah dan Rasulnya terlepas dan berlepas diri daripadanya kawan muslimin mari kita salimanan sehati antar satu dengan yang lain di belilah segini kita tegakkan kewajiban amar bin ma'aruf nahi anil munkar kita tegakkan kewajiban amar bin ma'aruf nahi anil munkar karena kewajiban ini bukan kewajiban ustadz saja bukan kewajiban guru-guru agama di sekolah saja tetapi kewajiban seluruh umat kemudian tingkatkanlah amal soleh saya tidak punya pilihan dan bahasa yang lain untuk dijadikan oleh Allah di antara orang yang selamat di akhir zaman kecuali orang yang beriman dan amal solehnya banyak titik mari tutup dengan doa kefaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati